Hai cara merekam layar komputer atau screen recording menggunakan aplikasi bandycam ya ini diaplikasinya teman-teman silahkan teman-teman install dulu ya link downloadnya aplikasinya akan saya letak di deskripsi video ini kalau teman-teman sudah download dan install silahkan buka maka tampilan pertama aplikasi bandycam atau aplikasi perekam layar PC komputer ini akan seperti ini teman-teman nah sebenarnya kalau untuk merekam layar teman-teman tinggal klik saja langsung merek ini maka dia akan langsung merekam tetapi sebelum itu saya perlu mengasih tahu ada beberapa item di bagian home ini ya di sini ada perintah di sana untuk mulai merekod teman-teman bisa setting di sini adalah f12 ya dan image capture nya f11 jadi untuk merekod tampilan layar komputer teman-teman tinggal tekan f12 saja sebenarnya sudah bisa juga tanpa menekan tombol right yang ada di sini nah di bagian general ini ya teman-teman bisa tentukan dimana nantinya teman-teman akan menyimpan hasil rekod tadi ini di sini ya Nah yang lainnya ini dibiarin aja begitu dan di bagian video teman-teman bisa klik di bagian rekod and stop or key ini ya dimana ketika teman-teman centang ini maka f12 ini sudah berfungsi sedangkan bagian show mouse kursor ini untuk memperlihatkan nanti aktivitas kursor yang ada di PC teman-teman sedangkan untuk add box klik efek ini ini saya centang karena apa karena ketika saya mengklik gitu maka akan ada efeknya di rekaman layar visi kita atau komputer kita tersebut sedangkan untuk format ini teman-teman bisa setting di sini ya di sini ada ada dua jenis format yang tersedia MP4 dan avi ya sedangkan frame per secondnya ada 30 dan teman-teman bisa masih kondisikan di sini saran saya pakai yang 30 saja sedangkan untuk audionya ya dia hanya menyediakan audis audio ACC ya kalau sudah tinggal klik Oke untuk mulai merekam layar ya di sini kita bisa memilih screen recording nya ya bisa kita select record area ya seperti ini hanya area tertentu saja ya atau teman-teman juga bisa pilih yang ini resolusi tertentu di sini teman-teman bisa pilih sedangkan yang saya sering pakai itu ya adalah yang ini yang fullscreen ya ya jadi nanti yang di apa di di capture itu direkam itu adalah yang fullscreen keseluruhan Oke sekarang langsung saja cara merekamnya tinggal teman-teman klik saja yang ini yang red ini ya Oke maka ini sudah mulai berjalan perekamannya teman-teman ini ya sudah kelihatannya nah ketika teman-teman umpamanya membuka aplikasi yang lain di layar komputer Anda seperti ini ya maka ini udah otomatis terekam teman-teman ya jadi setelah anda selesai umpamanya begitu dan sudah mau mengakhiri perekaman ya sebenarnya teman-teman bisa tekan F12 aja bisa F12 gitu atau kembali ke sini dengan menekan ini tadi nah maka aktivitas perekaman sudah diakhiri kita pergi ke bagian home dan eh di bagian general dan kita bisa open di bagian output folder ini ya ketika kita open maka dia langsung akan menunjukkan ke arah dimana file rekaman terakhir tadi ya kita bisa buka ya dengan aplikasi pembuka video teman-teman seperti ini maka ini sudah terekamnya yang baru saja kita rekam tadi sudah terekam dan ini rekamannya fullscreen teman-teman nah seperti ini ini adalah hasil rekaman yang tadi nah silahkan teman-teman edit nantinya kalau ada yang masih kurang pas hasil rekaman ini ya dan cukup sederhana sekali sebenarnya cara merekam aktivitas layar PC menggunakan aplikasi bandycam ini silahkan teman-teman pergunakan dengan baik ya dan sesuai dengan kebutuhan teman-teman mudah-mudahan video ini berenpat jangan lupa like share dan komen share dan subscribe terima kasih selamat menikmati